yo ke ini dia sahabat super kali ini informasinya atau ada permintaan paket reflektor jadi tinggal mencolok saja supra 125 FE gitu ya ini reflektor nya original ya oke informasi yang cukup penting untuk pakai reflektor supra 125 FE ini kita sarankan non-leveling saja nah begitu ya kita sarankan non-leveling saja kenapa begitu ya betul sekali karena kalau pakai leveling itu Apakah nanti mentok speedometer jawabannya betul sekali kalau ada yang nanya ya jadi tapi untuk kali ini ada permintaan khusus pakai leveling nanti katanya yang punya nya mau ngatur sendiri kita udah anjurkan untuk non-leveling saja tapi mungkin dia mempengen pakai leveling ya ya apa boleh buat kita hanya melakukan permintaan konsumen Oke kita proses dulu mohon maaf karena waktu singkat sibuk Oke kita mulai satu dua tiga empat lima para udah jadi Oh belum puter-puter kocek gesek kanan kiri selesai Oke terima kasih untuk sahabat super atas bantuan doanya akhirnya jadi juga karena prosesnya sebenarnya cukup lama sehari dua hari atau bahkan sampai tiga hari ya ini dua hari sampai tiga hari lah karena memang cukup sulit ya Oke untuk sahabat super ini dia cahaya posisi petang kita tunjukkan tes leveling yang ini permintaannya leveling jadi kalau ke apa namanya pakai reflektor kita anjurkan oleh lain-lain saja tapi kalau minta leveling silahkan non-leveling tidak mentok plus leveling mentok tapi yaitu seperti yang minta ya jadi ya katanya mau mengatur sendiri silahkan kita persilahkan tidak dilarang ini permintaannya leveling menggunakan tombol model apa ya ini Toyota atau ya entahlah pokoknya model yang dipakai di mobil biasanya ya ini ada sepuluh step untuk tombol sendiri ada versi empat step pada sepuluh step untuk angka sendiri sama tapi ini yang sepuluh step ya jadi dari sepuluh step dibagi dua lima step untuk ketinggian lima step untuk kebawah jadi dari angka satu sampai sepuluh di tengah-tengah itu dipasin cahaya datar tidak ketinggian tidak kerendahan begitu ya jadi untuk step-step tadi untuk mengantisipasi bila mana berbonceng atau tidak itu set eh garis katanya itu berbeda tinggi rendahnya ya Oke ini tampilannya menggunakan shrot model BMW atau AE BMW seperti ini ya yang namanya AE BMW itu udah termasuk shrot demon warna merah yang diminta AE nya biru ya seperti ini ya sahabat super Oke untuk yang punya barang ini yang pesan barang ini mohon diperhatikan sedikit ya ini menggunakan relay untuk motor model ini kita selalu menggunakan relay tergantung motor juga ini ada dua buah kabel nanti silahkan saja ditempelkan ke aki warna hitam ke negatif warna merah ke positif aki ada tugas lagi nanti eh apa namanya menaruh tombol ini bebas nanti mau ditaruh mana bebas yang penting itu tugasnya tugas yang punya motor silahkan ini juga udah dilengkapi dengan soket sih bisa dicabut-cabut ya kalau sebentar ini ini belum di apa belum ada lem dan solasi ini ada kabel coklat untuk positif senja AED kabel putih untuk lampu dekat biru untuk lampu jauh untuk negatifnya sudah disatukan di aki tampilannya seperti ini untuk sahabat super nah ini ada lubang kecil di bagian bawah ini ada udah dikasih lubang untuk apa ya namanya untuk pernafasan udara ya dan originalnya juga udah ada lubang bawaan tapi bagian atas bagian bawah kan tidak ada kita kasih yang kecil saja ini juga sudah kita press ke depan nah ini ya sudah kita dorong-dorong kita apa kita press-press gitu menjadi sekecil mungkin tapi udah emang begitu ya segitu aku jadinya kalau pakai leveling seperti biasa ke WhatsApp selespa pagi hari dan malam hari saja itu pun waktunya terbatas jadi bisa akan yang sesingkat-singkatnya dan jelas apa yang dipesan ditanyakan supaya cepat atau menemui titik temu kita tes lampu senja menyala lampu dekat menyala lampu nyala sekarang akan kita tes kembali sebelum kita packing levelingnya Oke silahkan diperhatikan sedikit untuk pengetesan leveling nah cahayanya bisa diperhatikan 10 step ya kita perhatikan garis cut-off ini untuk lampu dekat oke berfungsi ya jadi kita harus memastikannya bahwa barangnya memang berfungsi ada 10 ya oke selesai kita packing karena ini posisinya memang sudah ini ya sudah dibayar sama customer-nya atau konsumennya udah dibayar luna jadi kita harus bertanggung jawab mengirimkannya Oke ini dia kita packing nanti kita langsung sambung di ekspedisinya Oke ya sahabat super seperti itu tadi seperti yang sudah kita jelaskan kalau untuk pakai reflektor di sarankan non leveling saja kecuali ini mau ngatur sendiri kalau pakai era speedometer original biasanya mentok sih udah pasti mentok gitu tapi kalau speedo custom belum tahu juga karena kita juga belum pernah mempraktekannya oke ini kalau ada pertanyaan untuk supra ini kalau sistem rilai seperti nanti tekor apa enggak sih jawabannya sih tidak-tidak tekor dia emang pakai sistem rilai dia emang udah ini ya udah udah stabil untuk listriknya itu setahu kita gitu ya Oke ini akhirnya sampai ke ekspedisi Oke pengiriman ini di kisaran jam seginian Hai jam setengah 6 jam setengah 7 jam 7 maksimal ya untuk yang pesan juga kalau anda kata misalnya pesan dari sore itu tergantung prosesnya ada yang satu hari ada yang dua hari kalau yang satu hari misalnya pesan dari posisi petang seperti ini besok sore bisa langsung kirim tapi kalau misalnya pesan dari jam 8 pagi atau jam 9 itu masuknya dadakan itu diprosesnya keesokan harinya jadi tidak langsung begitu Hai jadi terkadang emang ada sedikit antrian ya kadang Oke pengiriman kali ini menuju ke lokasi mana ya Jawa Tengah ya Oke Jawa Tengah untuk Pekalongan ke salam buat orang Pekalongan dan sekitarnya Hai dan dari Sabang sampai Merauke juga untuk semua warga Indonesia dan luar lagi siapa pun itu sekian dan terima kasih kalau berminat langsung aja ke nomor WhatsApp tetap selesai respond tapi ya Hai Oke salam sehat salam sehat terang untuk sahabat super dimanapun anda berada sekian dan terima kasih wassalam dah bye-bye hai 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 Terima kasih.